Ini bagus pertanyaannya nih Bu Berarti Bapak ini mengikuti perkembangan zaman Ini termasuk pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini Jadi gini Bapak Ibu yang dihormati Allah Saya selalu mengatakan kepada umat ini begini Dalam hadis suahi Nabi mengatakan Iza musidul amri ila ghairi ahli pantaziris saat Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya Tunggulah saat keributan dan kehancurannya Hancur diri itu Bisa kiamat Kiamat disitu adalah Negara, kalau negara dipimpin orang yang gak ahli Hancur negaranya gitu Kalau auto 2000, bengkel Tapi yang mengarahkannya, memimpinnya Yang mempekerjakannya disitu adalah Orang yang jaga bengkel sepeda, gak ngerti mobil Itu rusak semua mobil itu Maka sering saya katakan Ilmu agama ini harus dituntut kepada yang ahlinya Makanya saya dulu Waktu milih S1 Saya tanya kepala sekolah Ditanya saya Kamu masuk S1 mau apa? Mau mendalami apa? Saya mau mendalami Al-Quran Hadis Al-Quran Sunnah Karena itu sumber agama yang sama Kalau kamu mendalami Al-Quran Hadis Al-Quran Sunnah Kamu masuk jurusan Tafsir Hadis Kalau Tafsir Hadis apa isinya? Tafsir dalam Hadis Kuran Sunnah Tapi ilmu pikirnya gak ada Berarti kurang lah Saya bilang Saya sebenarnya mau mendalami ilmu agama Saya bilang Pokoknya ilmu agama yang banyak di mana? Saya bilang gitu Kalau mau ilmu agama yang banyak Fakultas Syariah Di sana ada pikirnya Kalau Al-Quran Hadisnya gimana? Ya Al-Quran Hadisnya ada juga Kata Kepala Sekolah Tapi ilmu syariahnya paling banyak Ilmu agamanya paling banyak Orang saya yang ngerti Kuran Hadis Yaudah kalau gitu Saya masuk Fakultas Syariah saja Maka pilihan pertama saya Syariah Pilihan keduanya Tafsir Hadis Kan gitu kan Kalau masuk universitas Maka saya dalami Syariah Karena ilmu kita ini Pak Berawal dari Syariah Fikir Syariah Nah baru masuk kita Ke wilayah Qol Buhati Kan berawal dari Islam Islam itu rukun Islam Sahadat, sholat, kuasa, jakan, haji Ini dibahas di syariah Setelah selesai Islamnya Baru imannya Iman kepada Allah Malaikan Rasul Ini ilmu tauhid Di syariah Ilmu tauhid kita Diajarkan Berapa SKS Ada ilmu kalam Ilmu tauhidnya kan Nana ahlusna wal jemaah Baru nanti belajar Ihsan Anta'budullah Ka'ana kata roh Ilmu memandang Allah Dengan mata hati Ilmu khusyul Kesempurnaan ibadah Itulah namanya ilmu Tafal Maka kalau mau belajar agama Ya buka saja Youtube saya nanti Bagaimana cara belajar agama Belajar dulu syariahnya Ilmu Islam Belajar dulu ilmu imannya Ilmu kalam Ilmu tauhid Baru belajar ilmu hisannya Ilmu Akidahnya Nah ini mohon maaf nih Ustadz Araji itu Memang jurusannya Pak Akidah Filsafat Di Uwin Jakarta Tapi kita harus tahu juga Setahu saya Ya ini sepengetahuan saya Kalau kita belajar akidah Filsafat di Uwin Bagi yang cendung tasawun Dia akan arahkan nanti Akidah Filsafatnya Kepada ilmu tauhid Dan ilmu tauhid Karena tasawun itu Dianggap bahagian dari Filosofis Karena ada namanya Nanti tasawun palsabi Berbeda dengan Kalau Bapak Ibu Masuk ke jurusan Filsafat di Barat Nah itu main akal terus Kalau akidah Filsafat di Uwin itu Kalau dia cendung supi Nanti diarahkan ke supi ilmunya Maka otomatis beliau Secara teori Ahli di bidang tasawun Dan beliau juga dari kecil Pengamal tarikat Pengamal tarikat Dan uniknya lagi Bukan hanya pengamal tarikat Beliau Asrama di Darus Sunnah Sama Profesor Ali Ya'qub Mantan Darus Sunnah itu Jarak dari rumah kos-kosan saya Sekitar 300 meter Dan saya pernah beberapa kali disitu Ikut belajar subuh Melihat metodologi belajarnya Sambil Mengulang pelajaran hadis Disitu gratis Jadi mahasiswa-mahasiswa Uwin yang kurang mampu dana Dan dia mau belajar hadis Digratiskan Profesor Ali Ya'qub Tapi disini disari Mana yang serius Jadi dapat gratis Asrama Tidak bayar Dapat ilmu lagi Nah dia belajar disana Sampai Mungkin sampai 4 tahun kan katanya Jadi sehingga nanti Hadis-hadis Bukhari Muslim Itu khatam mereka bahas Selama pertama tahun ini Bukhari Muslim Ya'abu Dawud Maka nanti penguasannya kepada hadis Bisa jadi lebih kepada Orang-orang lain Karena mereka memang menghatapkan hadis itu Kitab hadis itu dihatapkan Ya'abu Ya'abu Nah Dari mana sisi kurangnya Saya melihat Karena saya jurusan syariah kan Pak Maka saya bilang Kadang-kadang orang yang Ini kadang-kadang Tidak semua Orang yang jurusan Ahli tasawuf Ahli filsafat Ahli hadis Kadang-kadang Tidak semua Kalau dia kurang membaca syariah Fiki Otomatis kadang-kadang Ya maulah sedikit tergelincir Dalam Fiki Kan gitu Ini mirip dengan Imam Mirip dengan Quresh Shihab Quresh Shihab itu Jagonya Profesor Gak telawan kita Mbak Kalau baca bahasa Tafsir Tafsirnya Tafsir apa Tafsir birra'i Pendekatan luhuh bahasa Jago sekali Kita pun Kita pun angkat tangan Tapi kadang-kadang Ketika dalam berhukum Beliau itu Tidak mewajibkan Gil Kalau bahasa saya Tergelincir Kenapa Dia tidak pandai Memilih pendapat Yang bijaksana Dalam syariat Dalam Fiki Nah kira-kira Beginilah Mohon maaf Saya Bukan untuk menghakimi Kira-kira beginilah Yang terjadi Di Bias Ustaz Raji Tadi Ini dia Dia sebutinlah hadisnya Mungkin saya cari tadi Memang hadis Wadi Bukhari kan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Mengatakan Di antara tanda-tanda Kiamat Yurfa' Yurfa' Al-ilm Di angkat ilmu Yuktar al-jahal Banyaknya Menyebar kebodohan Yuktar zina Banyaknya orang Melakukan zina Dulu kan kita bingung Tanda kiamat Banyak orang zina Cuma mana-mana Mungkin banyak orang zina Ternyata banyak Pilih-pilih porno Orang berzina Terang-terang Kaget kita kan Ternyata yang dikatakan Nabi betul Tidak Inilah dia Banyak sekali minuman komar Bebas orang jual komar Narkubah makin banyak Semakin sedikit laki-laki Semakin banyak wanita Hatta Sampai-sampai nanti Yakuna likhom sina Imro'atan Al-qayyim al-wahid Sehingga Perbandingan Banyaknya Wanita Dengan laki-laki itu Antara 50 Perempuan Satu orang Laki-laki 50 Banding 1 Jadi kalau belum 50 Banding 1 Laki-laki perempuan Berarti kiamat Masihlah Silama Ini hadith Suhaib Bukhari Muslim Suhaib Bukhari Dari Anas bin Malik Nah oleh beliau Dipahami Ya Karena di dalam Ayat Ar-rija Luqawamu Nahalan Nisa Nisa 34 Laki-laki itu Menjadi pemimpin Bagi wanita Nah Oleh karena Di dalam Hadith ini Menggunakan Kata Qayyim Ya Ya Jadi Dikiaskanlah Dengan ayat ini Yang menggunakan Kata Qawamuna Karena ini memang Kaitannya dengan Nikah Paddallallahu Ba'dub Bima Ampaku Min Amualihim Karena mereka Cari nafkah Kan gitu Maka dianggap nanti Ditafsirkan beliau Bahwa nanti Laki-laki Di akhir jaman Menikahi 50 Wanita Apakah Benar Pemahaman ini Sesuai syariat Islam Tidak Ada Ulama Pikih Yang saya Pelajari Yang mengatakan Begitu Inilah yang saya Sebut tadi Beliau Menafsirkan Dari sisi Yang lain Mungkin dari Sisi hadithnya Atau Tafsir Spiritualnya Tapi secara Fikih Syariat Tidak ada Dalil yang Membenarkan Laki-laki Menikahi Lebih dari Empat Wanita Karena Ayatnya Jelas Ayatnya kan Seori Tegas Apa kata Allah Ta'ala Dikahilah Wanita Wanita yang kamu Sulkai Masna Masna Wasulasah Dua Atau Tiga Warubaha Atau Empat Situ Kalau kamu Takut Tidak Mampu Berlaku Adil Pawa Hidah Satu Saja Nah Ini Ayatnya Sori Jelas Tegas Nah Ayat Yang Sori Jelas Tegas Dalam Ilmu Syariat Ini Dianggap Kod Muhkamah Sudah Jelas Tidak Perlu Di Roba Bagaimana Dalam Kondisi Daruran Nanti Nabi Tidak Menyebut Ada Kebolehan Disitu Itu Hanya Tanda Kiamat Maka Ceramah Beliau Yang Terakhir Saya Buka Di Youtube Kemarin Beliau Sudah Meralat Kata-kata Yang Pendapat Ini Dimana Diralat Di Masjid Raya Bitaro Tempat Saya Sering Ceramah Beliau Sering Ceramah Disitu Ngomongin Pertama Kali Juga Se-50 Satu Laki-laki Boleh Nikahi Wanita Di Medjid Raya Bintaro Dan Kemarin Saya Lihat Youtube Raya Bintaro Beliau Sudah Minta Maaf Tidak Bisa Memastikan Itu Maknanya Menikahi Karena Banyak Yang Kritik Orang Syariah Akhirnya Beliau Tawakub Jadi Beliau Sudah Minta Maaf Ya Jadi Sebentar Jadi Begitu Jadi Begitu Jadi Ini Yang Saya Katakan Tadi Karena Beliau Tidak Jurusan Syariat Mungkin Pengetahuan Syariat Yang Tidak Sedalam Orang-orang Syariat Kan Begitunya Makanya Ketika Bicara Tentang Hukum Syariat Maka Sebenarnya Kadang-kadang Ya Tidak Banyak Tidak Semua Kadang-kadang Mau Juga Tergelincir Saya pun Nanti Kalau sudah Bicara Filsafat Kedalam-dalam Bisa Jadi Nanti Teori Saya Salah Apa Beda Halusinasi Dengan Kasap Ya Kalau Saya Tidak Belajar Apa Itu Halusinasi Dari Pengetahuan Umum Saya Bisa Salah Nanti Maka Saya Coba Halusinasi Itu Halusinasi Itu Sesuatu Yang Tidak Ada Kita Anggap Ada Halusinasi Itu Kita Yang Memunculkan Dia Ada Padahal Tidak Ada Kita Yang Menghayalkan Dia Ada Tapi Kalau Kasap Kita Itu Tidak Menghayalkan Sesuatu Yang Tidak Ada Menjadi Ada Tetapi Kita Ditampakkan Nah Itulah Beda Kasap Dengan Halusinasi Kita Diperlihatkan Nah Itu Kasap Bukan Kita Menghayal Yang Ada Menjadi Ada Kalau Halusinasi Kan Gitu Maka Kadang-kadang Orang Mengatakan Orang Kasap Halusinasinya Itu Katanya Beda Depan Isi Kasap Dengan Halusinasi Kecuali Orang Yang Itu Tadi Dia Menduga Disitu Ada Jin Dia Bayangkan Jin Terus Muncul Jin Itu Itu Bisa Berasal Dari Dirinya Itu Bisa Halusinasi Bisa Juga Seperti Itu Itu Beda Ini Harus Istilah Istilah Itu Harus Kita Kuasai Dulu Sebenarnya Begitu Cara Belajar Ya Bapak Ibu Jadi Bila Sudah Minta Maaf Dan Saya Juga Tidak Setuju Karena Hadis Ini Kan Tidak Bermakna Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Laki-laki Menikahi 50 Perempuan Walaupun Mungkin Nanti Dalam Kondisi Darurat Karena Dalam Kaedah Usul Fiki Dalam Kondisi Darurat Ad Darurat Tubihul Mahdurat Di Akhir Jaman 50 Perempuan Satu Laki-laki Cimana Kondisi Darurat Apakah Selebihnya Yang 46 Orang ini Tidak ada Suaminya Dibiarkan Ini kata Nanya Tapi kan Ini belum Terjadi Dan gitu Memang Ada Kemungkinan Kesana Tetapi Itu tadi Saya sebut Maka Di dalam Syariat Ini Kalau Kita Menyampaikan Sesuatu Yang Orang Lain Tidak Sakup Mencernanya Maka Terjadilah Fitnah Maka Kembalilah Kepada Syariat Saya pun Sering Mengatakannya Sama Bapak Ibu Fagar Ilmu Hakikat Ini Syariat Terjadilah